Jika saya sebagai Menteri di Lantik, hari itu juga saya pimpin rapat. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staff, tapi saya menyusun organisasi, langsung. Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, unit ini apa. Tidak, saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka, rancangan yang mereka siap, saya langsung susun coret ini, masukan coret ini, masukan, saya susun lagi, masukan kata. Jadi saya memang sebagai staff, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas, pokok, dan fungsi, sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staff saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan Presiden tentang Kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen. Permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di Kementerian Baru. Jadi kami tidak, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari ini. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak-Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staff. Maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari, setelah itu 101, nanti diam semua, Pak. Tidak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Semuanya. Sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya melayakan, struktur organisasi sudah selesai.